Farel udah ready? Ready. Oke. Farel. Bapak, bapak, sehat. Ah. Halo. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian masih bingung, sedikit aku perkenalkan. Ini namanya Farel Nusa. Jadi si Farel Nusa ini dulu pernah trending 1 di Indonesia. Masih ingat? Masih ingat. Hahaha. Kau dulu itu trending 1 bersaing sama siapa? Kaisang. Kaisang. Kaisang dulu. 12-12 sama Kaisang. Kaisang tadi juga udah jarang kutengok di Youtube, kau juga udah jarang kali kutengok di Youtube, ya kan? Benar. Jadi gini Farel, aku mau ajak kau cerita-cerita sedikit, boleh ya? Boleh, boleh. Dulu kan kau pernah trending 1 di Indonesia. Jadi yang mau aku ajak cerita itu, apa yang terjadi setelah itu? Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam pekerjaanmu, kehidupanmu segimacem, boleh dong? Boleh. Oke. Jadi kita mulai ceritanya dari kau trending 1. Oke. Ketika malamnya nih, malamnya, malam apa sih yang kau liat kau trending? Sorean. Sore? Sore. Pas bangun tidur. Pas bangun tidur, kau liat Youtube? Trending 17. Trending 17. Oke. Terus? Sehabis itu hape seketika berdering terus kan? Terus, terus, terus pikir ada apa ini kok? Pada ngucapin selamat. Lah, ada apa ini ya kan? Pas liat Youtube, trending 17 yang ngedes pas itu kita. Ya kayak kaget, awalnya kayak kaget. Ya, bersyukur juga ya Alhamdulillah sanggaknya videonya ternyata direspon baik. Sama para netizen kan. Yaudah setelah itu. Dia mengalir. Mengalirnya itu gimana? Maksudnya gimana? Setelah kau trending 1 itu, apa yang kau kerjakan gitu? Apakah memang setelah kau trending 1 itu, kau menjadi auto kaya gitu? Enggak. Enggak. Gini, gini, gini. Ini, itulah ya. Banyak, banyak orang yang salah mempersepsi. Mungkin trending atau masuk stasiun televisi. Jadi, wah ini kayaknya udah terkenal nih. Udah banyak, banyak uang atau temen-temennya enggak. Soalnya, emang pemasukan aku saat itu, ya bisa diluang, dibilang kayak, Wow gitu, aku dapet uang segini, segini, segini. Dan di saat itu juga, banyak orang-orang yang dulunya ngejauh, jadi mendekat. Yang dulunya enggak, enggak, enggak pernah nyapa, enggak pernah, ibaratnya enggak pernah ngechat, Atau enggak pernah ngajak nongkrong. Tiba-tiba datang semua, seolah-olah pengen, ayo gue bantu channel lu, kayak gitu. Dan, ya itulah. Karena aku mikir, oh yaudahlah. Karena aku tau, temen-temenku ini punya, ada basic untuk video, silah baca. Nah, bisa temen-temen aku datang, aku gagal memanage keuangan aku. Oh, jadi sebenernya pas habis kau trending satu itu, duit itu mengalir? Mengalir, aku akuin, kenceng. Mengalir lah. Sehari-hari itu kenceng banget, aku akuin. Itu sampai berapa bulan ya, efeknya. Efek aku dari trending satu itu, bang. Dan, ya itu tadi. Aku mengakui aku salah karena, ya aku mau manage keuangan itu. Gini bang, aku belajar sekarang, sebanyak-banyak apapun uang kita, kalau kita nggak mau managenya dengan baik, dia bakal habis. Oh, jadi managenya itu ya? Iya, salah. Salah. Terus, ku tanya lagi sedikit. Kau dulu kan pernah masuk TV kan? Iya. Berapa stasiun televisinya? Hitam, Trans7, Net, ANTV, SJTV. Terus, apa lagi? Ya pokoknya di berita-berita gitu juga, acara berita. Pokoknya hampir stasiun seluruh stasiun televisi. Kalau kita cerita agak serius sikit, nggak masalah ya? Nggak apa. Orang beranggapan kalau udah masuk TV itu kan, duitnya udah kenceng. Iya kan? Oh iya, taruh di seberang aja dulu mas, seberang. Ah, situ, meja sebelah situ. Semuanya. Iya. Jadi gini. Orang beranggapan kalau misalkan udah masuk TV itu kan, udah auto artis. Kayak. Boleh nggak aku tanya sedikit, tapi kau jawab jujur. Kalau kita masuk TV itu bayarannya mahal? Enggak. Jujur? Enggak. Enggak. 10 juta? Enggak. 8 juta? Enggak. 5 juta? Enggak. Enggak. 3 juta? Iya. Berarti kalau kita masuk TV itu belum tentu juga kita dapet di banyak. Gini bang, kalau artis yang sudah jadi itu bayarnya pakai kontrak. Jadi kalau bintang tamu itu bayarnya cuma sharing profit bahasanya. Hari itu aja. Udah. Bayar, udah. Aku kan gini. Aku kan youtuber ya. Iya. Jadi aku tengok ada juga acara-acaramu di TV itu. Iya. Udah dipakai di TV, dimasukkan ke YouTube. Iya. Ternyata videomu di YouTube tadi pun melebihi gaji yang kau dapat ya. Iya. Bener. Aku pernah diundang salah satu, salah satu acara, acara ini ya. Apa pencarian bakat itu. Hmm. Di salah satu televisi. Nah di sana itu, mereka mengundang aku itu karena untuk YouTube. Hmm. Untuk ngambil gambar aku. Itu tuh untuk di posting ke YouTube. Jadi ntar covernya foto aku, nama-nama chat, nama judulnya nama aku. Begitu. Tapi bayarnya nggak seberapa. Miris. Miris. Dibilang miris-miris. Karena gini bang, mungkin ya untuk di TV itu gini. Di saat televisi mengundang kita, ya karena kan masyarakatnya nonton TV. Jadi barangnya ditonton sama banyak orang kan. Hmm. Jadi, menurut pandangan saya, pandangan Clarel tuh. Kalau artis-artis itu yang diundang talk show atau di dalam macam itu ya ibaratnya kayak. Mereka mempromosikan apa yang akan mereka jual gitu. Which is nggak dibayar. Contoh gini bang. Aku punya lagu. Ya. Terus, aku sadar aku ini nggak kayak artis-artis sebesar yang di Indonesia. Akhirnya aku kontak stasiun televisi. Yaudah deh. Gue mau tampil di acara ini. Gue bayar berapa. Ya orang TV oke-oke aja. Lu sanggup berapa nih. Gue ngasih rate sekian. Lu mau nggak? Kalau lu mau lu, lu 4 statement di sini. Kasih. Hmm. Gitu. Kalau gue kan diuntang. Alhamdulillah kan. Karena ada something kan. Jadi nggak. Ibaratnya ya. Jadi sebenarnya kau tadi nggak dibayar pun kau mau ya? Iya. Karena gini. Di saat aku diundang. Pertama kali di televisi. Di chatan aku sama orang TV itu nggak pernah bahas budget. Oh nggak pernah kau bahas lu? Karena aku mikir gini. Logika ya. Nggak kemungkin lah kalau nggak dikasih budget. Gitu. Gitu. Itu pertama kali kan aku live itu kan. Live. Ini loh. Pertama kali masuk TV itu kan live. Pagi-pagi. Yang abang jemputku itu. Oh. Enggak nggak? Iya, iya, iya. Yang abang jemput. Kita ngetek lagi di situ di studio. Hmm. Itu pertama kali aku live. Oke. Jadi ini satu informasi penting ini kan. Jadi kalau masuk TV itu belum tentu jadi auto artis auto kaya. Enggak. Enggak bang. Ini menarik ini real. Menarik. Iya kan. Terus. Cerita lagi lah. Abis kau masuk TV segala macam gitu. Berubah nggak sama terhadap pergaulannya? Iya. Aku. Gini ya. Aku sumpah ya. Pengalaman bang ya. Mungkin kalau terjadi dua kali aku nggak bakal sebodohnya. Hmm. Yang namanya sindrom itu bener-bener melekat ke aku saat itu. Sindrom gimana maksudnya? Ya aku meninggalkan teman-teman aku. Aku ya buta tadi tuh. Ya di saat live itu aku buta. Ibarannya gimana ya. Kayak dibutakan oleh dunia gitu. Kayak seolah-olah gimana. Dan aku nyeselannya dari. Dan di saat aku kayak sekarang ya udah. Ibarannya udah. Ya udah. True. Practice down. Ya aku juga udah. Mau disesali juga. Ya udah terjadi. Karena kesalahan dari aku juga saat itu. Oh. Karena aku jadi kurang konsisten. Ya. Gini loh bang. Sindrom tuh banyak. Ada sindrom star. Star sindrom. Ada sindrom perempuan. Oh. Aku dulu tuh saat itu memang sindrom banget. Kalau kau kemarin itu star sindrom. Star. Nggak tau sih. Kalau kata otom orang-orang aku star sindrom. Ya karena kan untuk menjadi trending satu YouTube Indonesia. Zaman itu bukan hal yang mudah. Ya benar. Kau punya duit satu miliar juga. Belum tentu kau jadi trending satu Indonesia. Ya mungkin. Karena ini bang. Pergaulan tadi. Lingkungan kita jadi beda. Yang seolah-olah kita nggak di sana. Tiba-tiba di sana. Itu pergaulan tadi. Jadi. Akibat daripada trending satu Indonesia tadi. Trending satu YouTube Indonesia. Apa dampaknya terhadap hidupmu saat ini? Ya. Aku masih bisa berkarya. Masih bisa. Walaupun nggak se. Kayak dulu. Aku tetap masih bisa berkarya. Dan. Aku juga. Dampaknya aku juga bisa. Mengumpulkan uang. Masih ada uangnya aku. Kumpulin. Buat orang tua. Ngasih orang tua. Buat bikin usaha juga. Jadi. Ya. Ada dampak. Baik. Dan ada dampak. Ya. Kalau sekarang. Aku kayak. Apa ya. Ini aja. Ngalir. Kalau emang. Gini. Musik. Ya. Tetap. Aku lakuin. Karena kesenangan aku. Dan kalau emang. Apa ya. Kayak. Ngalir aja deh gitu loh. Kayak gimana ya. Ngalir ya. Jadi. Kalau ada job. Ya. Kalau nggak. Kayak gimana. Jadi. Ini nanti judul YouTube-nya nih. Parel. Mantan trending satu YouTube Indonesia. Dan nasibnya sekarang. Jadi nasibmu sekarang ini. Kira-kira kalau kugambarkan. Bisa nasib baik atau buruk nih saat ini. Ya baik sih. Baik. Soalnya ada dia. Oke. Artinya. Artinya gini. Kedepannya ini. Kira-kira. Nasibmu kini. Nasibmu kini. Kira-kira. Cerah atau. Gelap. Ya. Kalau menurut aku sih cerah. Karena. Semua orang. Berhak untuk sukses. Berhak untuk. Untuk. Mendapatkan hal yang. Mereka mau. Selagi dia mau berusaha. Dan sabar. Jadi kan gini. Kemarin kan aku nonton. Videonya. Deddy Kobujer. Sama Reja Arab. Jadi disitu ada sedikit. Kudapat omongan. Iya. Setelah lu viral. Lu ngapain. Gitu. Jangan lu rasa. Setelah lu viral. Lu bakalan jadi hebat. Bagaimana gitu. Nah. Makanya. Tergerak hatiku tadi. Untuk uwan cari kau. Apa iya. Setelah trending itu. Hidup makin susah. Atau. Bagaimana gitu ya kan. Masih ada gak. Kira-kira. Sisa-sisa. Sisa-sisa. Dampak trendingmu tadi. Terhadap kehidupanmu sekarang. Masih. Banyak. Kadang ada orang yang. Parelah. Despacito. Oh ini Despacito. Despacito. Ya aku cuman. Oh iya. Cuman kayak. Kayak apa ya. Kayak berusaha. Yaudah lah. Yang lalu-lalu gitu. Kalau dulu kan aku jaim. Hmm. Dulu. Itu dulu. Kalau sekarang udah cuek. Cuek ya. Kayak. Ya kayak like-nya orang-orang biasa aja. Orang-orang yang. Ya kayak kita pada umumnya pak. Tapi masih main musik. Musik masih. Berarti sekarang. Hidup di musik masih tetap ya. Masih. Masih. Panggilan masih banyak juga ya. Ya masih alhamdulillah. 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 Oh berarti memang terang. Setelah trending itu. Terbitlah terang. Masih dalam keadaan stabil. Walaupun gak se. Pas awal-awal boomnya itu dulu ya. Dulu kan. Sekali. Manggung kan. Sekali. Bayarannya gede. Ya. Ya. Sorry nih. Kemana kau sekarang. Manggung paling jauh kemana? Aku pernah manggung itu di Batam pernah. Batam. Itu paling jauh? Enggak. Aku paling jauh itu di ini bang. Sulawesi Utara. Manado. Oh. Sampai ke Manado juga. Kanado. Bayarannya kenceng dong ya. Ya. Itu bang. Kalau dipikir-pikir. Di TV. Dibanding kita off air. Itu lebih. Uangnya lebih menggiurkan. Sangat jauh berbanding. Kita. Mending kita pilih off air. Daripada TV. Ya. Karena kalau TV. Kita ditonton orang banyak. Dapat promosi. Promosi secara gratis. Oh. Contoh ya. Kita live di salah satu. Salah satu televisi. Kita nyanyi lagu baru kita. Yang di kampung-kampung. Wah. Ini lagu barunya. Isi ini ya. Kita. Bayarannya. Enggak sebesar off air. Tapi kita. Dibantu dengan promosi. Oke. Oke. Aku menjaga eksistensi. Kalau di TV kan. Kayak gitu. Itu sih fungsinya. Berarti masih di musik ya. Sampai sekarang ya. Ya masih. Ya masih stabil sih. Mudah-mudahan suatu saat. Nanti kau. Masih punya kesempatan. Untuk trending satu Indonesia lagi. Bersalah bang. Semangat. Amin ya. Banyak. Pernah. Pernah. Berhasil. Jatuh. Ya gimana caranya bangkit lagi. Wajib ya. Kalau misalkan. Gagal lagi ya bangkit terus aja terus. Ya. Ya mudah-mudahan. Setelah kau nanti bangkit. Jangan pernah jatuh lagi real. Ya. Makanya. Udah ada pengalaman yang buru. Jangan sampai ke bawah lagi nanti. Seandainya ya. Kita gak ada yang tau kan. Besok gimana. Jadi. Jadi. Video ini trendy. Tapi kalau ini kan kita gak. Gak sedang menunjukkan skill. Iya enggak. Kita ngobrol santu aja bang. Eh tapi boleh juga. Kau tarik satu baik dua baik. Coba entah kualitas suaramu itu tadi masih ada atau enggak. Iya. Eh tanpa gitar lah. Tanpa gitar coba. Lagu ya. Lagu kau sendiri lah. Kau kan udah punya lagu kan. Oh iya ada lagu ya. Tak mungkin. Kisah ini berakhir. Meski. Kita tak sama. Masih benar. Makin ini ya. Makin. Makin teratur suaramu itu ya. Ya. Ibaratnya gini bang. Semakin. Sering nyanyi kan jadi. Jam terbang itulah. Bentar kata orang. Kalau kita. Nyanyi itu semakin banyak yang terbang. Semakin. Semakin. Ini kita jadi. Semakin jadi ya. Makanya kita mau fitness. Badan otot. Terus. Jadi gede. Kalau dulu kan. Cuma modal gitar. Pede. Pede aja lah. Mau enak gak enak. Lu udah nyanyi aja. Bagus gak bagus. Nyanyi aja gitu. Oke oke. Sip deh Pak Rel. Pak Rel. Terima kasih banyak ya. Waktumu ya. Oke. Siap. Eh tapi. Sebentar. Mas. Lu masih ngerokok gak? Sekarang. Masih ngerokok kan? Masih. Eh. Bentar deh. Habis ini gue bikin kontennya ya. Oke. Kita matiin dulu ini.